Wow Semoga aja subasanya bond ya Semoga aja sih Aduh please club Jangan Jangan deh bond Oke gue ada info nih Buat temen-temen yang hobinya nge-gacha ya Mau beli akun fresh atau akun starter Yang DB-nya banyak Atau Diamond-nya banyak ya guys Kayak King of Factor All-Star Dragon Ball Legend Digimon Rearise One Piece Bounty Rush Captain Tsubasa Dream Team Dragon Ball Dokkan Battle Seven Delicine Grand Cross Kalian bisa beli akun fresh-nya Sama Rintan Akun Harganya murah Contact-nya Rintan Akun Udah gue tulis di kolom deskripsi ya guys Halo temen-temen Kita balik lagi di game Captain Tsubasa Dream Team Ya hari ini hari Rabu ya guys Ada bocoran mengenai hari Jumat guys Hari Jumat ini ada Super Dream Collection Ya Wajib banget di gajah enggak bang Wajib sih sebenernya sih guys Apalagi Dream Collection-nya Wah gue kaget sih Dream Collection-nya ternyata Ini Super Dream Collection ya guys Bukan Dream Collection biasa ya Super Dream Collection Biasanya kalau yang Super Dream Collection Itu bagus banget Dream Collection-nya Bisa dipakai sampe tahun depan guys Ya gg abis Yang ini Ini Tsubasa Ozora sih guys Jadi udah pasti Gimana ya Kalau SDC udah keluar Tsubasa Ozora Super Dream Fest-nya Kayaknya sih gak mungkin Tsubasa lagi guys Ya gue gak tau sekarang Super Dream Fest-nya siapa Gue masih gak tau sih guys Antara Michael Kalau gak kulifot Atau siapa Masih gak jelas ya Tapi ini Super Dream Collection Tsubasa ya Ini wajib gak aja gak sih Ya ini di Super Dream Collection Kalian gak cek 3 kali multi Gratis 1 kali ya guys Jadi kalian cuma perlu 150 DB Untuk 4 kali multi Ya sama Muller guys Ini yang kayak di komiknya ya Yang baru ya guys Ya sama persis Skill-skillnya harusnya sama sih Di Discord udah ada bocoran Mengenai skill-skillnya Sama HA-nya Nanti-nanti kita bahas ya guys Sekarang kita dulu ada bocoran apa lagi Disini gak ada apa-apa lagi ya Cuma ada 5th Anniversary Cup Part 1 Hadiahnya ada Intercept si Pascal Sama blog-nya Si Popeye ya Si Cards Oke disini ada Ada skill-nya gak sih Apa di Discord ya Oh gak ada ya guys ya Cuma kasih tau hari Jumat doang ya Ya Muller-nya Gue gak tau ini dulu-duanya bagus apa gak ya Gue gak sabar Nanti kita coba cek ya ke Discord-nya Kita lihat dulu ada update apa aja disini Notification of Maintenance Coba ya Ada berita gak disini guys Gak ada ya Cuma ucapan makasih doang coy Gak ada apa-apa Nah oke lah ya Kita bahas ini dulu ya Karena hari ini ada gacha ini ya Japan National Team Transfer Fight Warrior in Blue Rising Sun ya 3 Step Step Up Nah ini Ini sebenernya karakter-karakter lama sih guys Ya buat kalian yang mau koleksi Mungkin boleh Ya disini ada 50 DB Guaranteed ya Guaranteed dapat yang Ini sih Rising Sun ya Cuma banyak banget guys Isinya banyak banget Coba kita lihat disini ya Ya seperti biasa ya Kalian sebelum gacha Mesti ngecek probabilitasnya dulu ya Subasa Usura Rising Sun Shotnya berapa sih ini Drive Shot 4th Anniversary Eh bukan ya 40 ya 40 anniversary version Ya ini 500 ya guys Gope Subasa yang baru kayaknya shot juga sih Jangan-jangan shot yang baru guys Waduh Yang dia kayak mau jatuh gitu ya Oke ini startnya Jelas-jelas kalah ya Sama pemain sekarang sih Udah gitu Bone-nya juga 4,5 ya Jadi gak worth it sih guys Ini gak worth it banget Kalian gacha sih Apalagi shotnya Momentumnya juga kecil Kalian gak bisa ngambil Subasanya udah pasti Pake Subasa yang baru Ya Gak mungkin pake yang ini lagi Soga Sebenernya lumayan ya Vital Area Master 25% Tapi Bone-nya juga udah ketinggalan sih guys Ini udah ketinggalan semua ya Kecuali di revamp ya Gak mungkin banget di revamp sih Awi juga pasti Orang pake SDF Awi ya Coba kita lihat disini ya Probabilitasnya Ya Ini rata semua sih Harusnya sama ya Tuh 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 Rata kan Iya Pokoknya ini Rising Sun Jepang Semua isinya guys Ya 4,70 4,762 ya Nah ini semuanya Rising Sun Jepang Semua Eh Ada Izawa disini Ini Izawa yang ini sih bagus sih Ya Ada Jito Sawada Misaki Oke lah ya Ini udah pasti skip sih guys Ya Jangan digacha cuy Di skip aja Kalau kalian mau gacha Kalian lihat dulu Gachanya gue yang ini ya Nanti abis kita gacha Kita baru ke Discordnya Si Club ya Oke Ini yang pake pad 50 Ini guaranteed 1 Rising Sun ya Kita gacha yang ini ya 3 step guys Ya Kita langsung aja tes 3 step Dapat apa ya kan Banyak sih Rising Sun semua sih Ya Gue demen tim Jepang sih guys Jadi gue Lepalian ada gacha Jepang Pasti gue gacha sih Aduh Gimana nih Subasa lagi SDC Kayaknya Gue punya DB Bakal gue abisin buat Subasa mungkin ya Soalnya Dream Fest-nya gak bikin Subasa lagi guys Tadi gue pikir Dream Fest-nya bakal Subasa ya Super Dream Fest ya Gatau nya Subasa udah keluar di SDC ya Sudah curiga sih Masalahnya yang bulan 2 bulan kemarin ya Itu Misaki Super Dream Eh Misaki Dream Collection ya Misaki Dream Collection merah guys Waduh Ini kita tambahin aja lah Jadi Gara-gara Misaki Ada Dream Collection-nya Gue feeling gue Kayaknya Bentar lagi Subasa nih ya Nyata benar ya Pokoknya antara Super Dream Fest sama Super Dream Collection Feeling gue sih Subasa ya Eh ternyata di Super Dream Collection Wow Semoga aja Subasanya bond ya Semoga aja sih Aduh please Club Jangan Jangan debon Tapi Ternyata Kalo debon Gue gacau gak ya Woy Club ini Busuk banget sih Gak ada sinar-sinarnya Gak ada sinar-sinarnya Dapat gak nih Racing Sunny guys Nah coba ya Apa SSR jadul Woy Ya ternyata Masih dapet Ya emang gak ada sinar-sinar Woy Keren Tiger Shot 40 Anniversary Guys Woy Cuman kalah Memilih Tommy Sama yang baru ya Jadi kagak Kepake ya Percuma sih Aduh 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 Woy Lumayan ya Lumayan sih Buat kalian yang Demen Jepang Koleksi Ya gak apa-apa Digasa ya 120 doang soalnya ya Yang buat koleksi ya Koleksi bukan untuk dipake ya Soalnya kalo dipake Sekarang udah kalah banget Dalam meta sekarang guys Apalagi besok ya Bakal keluar Muller baru Ya sama Subasa baru hari Jumat Super Dream Collection Mullernya bagus apa enggak ya Harusnya sih bagus sih Oh emang gak ada sinar-sinar ya guys Ya ini berarti isinya semuanya Ya sama ya Rising Sun semua ya Jepang semua pokoknya Jebret Ih Gila sih Club ya Kurang ajar Step 2 Gak ada apa-apa Carefully-carefully Dikasih Jito Step 3 Kasih Jito juga ya Jadi ya begini guys Ya kalo mau gacha ya Ratnya kayak begini cuy Oke sekarang Tanpa berlama-lama lagi Kita langsung aja Ke Discordnya Si Club ya Jam 4 Sama kayak sing-san juga Sama kayak di komiknya lah Pokoknya lah Oke ini udah ada skill-skillnya ya Aduh Subasanya debon lagi Anjir lah Oke send out points ya New shooting special skill Lakoruna beats Atlantic Ocean skipping shot Ya sama kayak di manga-nya ya cuy Max force-nya 535 Jadi ini tendangan ground Subasa yang paling gede ya Paling gede momentumnya guys 535 Gege abis Ini si Club sih Maksa kita suruh gacha guys Mengisipun dia debon ya Tapi Yang pake tim bond kayak gue Pasti juga pengen gacha Kenapa? Karena skill shotnya ini loh Skill shotnya 535 Coy Kapan lagi? Udah gitu ada chance maker-nya lagi Gila sih Ini sih yang Kalian yang punya tim debon sih Wajib gacha dan wajib punya sih guys Ya buat kalian yang punya tim debon ya Tim debon 100% kalian mesti punya Subasa ini Pasti bagus banget Ya apalagi ini tim debon Untuk yang tim bond kayak gue Pasti 50-50 lah Pengen gacha? Enggak Pengen gacha? Enggak Pengen gacha? Enggak Ujung-ujungnya tangannya gatel gacha juga ya Hidden skill-nya Bond-bond Fairy Potential Tenacity sama Dribble Range Enchant Kenapa dikasih Fairy Potential sih Club? Gue ribet tau gak sih Fairy Potential gini-gininya Ini mesti kurangin stamina dulu Baru GG gitu Males banget gak sih Aduh 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 Ya Tenacity juga ada sih Tapi kenapa gak kombi Misaki gitu ya Jadi dari awal sampai habis Startnya tetep gede Kalau kayak gini ya Kita mesti kurangin stamina dulu Baru startnya gede guys Ribet ya Bond-nya ya Dengan 3 Atau lebih Pemain Ijo Oh ini kita bisa campur Jepang sama non-Jepang ya 3 orang Ijo aja ya Dapat start 3% Sama satu lagi 3 orang Ijo Ya Debon ya Debonnya Min 3 guys Ya plus 3 sama Min 3 ya Plus 3 sama Min 3 Sebenernya kalau untuk full team Debon Kenapa gak si Club bikinnya Plus 2 sama Min 5 Ya Kalau gak ya Plus 3 Min 5 gitu ya Ini nanggung banget sih Plus 3 sama Min 3 ya Kalau plus 3 sama Min 5 sih Buat Debon sih bagus banget Ini gue tau nih si Club nih Bikin kayak gini nih Biar yang Bond juga Jadi pengen gacha juga ya 3% gitu ya Beda 2% doang sama Yang Bond ya Bond kan 5% sekarang ya Ah gila Club lah Kenapa gak bikin Bond aja sih Rasa ya si Club ya Subasa main special skill La Corona Beats Atlantic Ocean Skipping Shot Max Force 535 And is on par ya Seimbang dengan Legend of Catalonia dia Yang sama si Revoul ya The animation really capture the feel of the original So we hope you like it Ya ini animasinya pasti keren banget Sama Ganymanga ya His chance maker passive skill Allows you to adjust the position of the player Ya ini ya skill curangnya Tsubasa ya Bisa pindahin orang guys Pas lagi ngepas ya Kaya-kaya banget Wah gacha gak nih Gue galau nih Sialan Coba kalian tulis kolom komen ya Kalian gacha apa enggak guys Meaning you can pass to the teammate While avoiding auto intercept Or match up with opponent With his dribble range Enchant Enchant maker skill He has many options For creating scoring chance Oke dribble Gue penasaran nih Dribble range enchannya kali berapa ya Kalo kali 5 Atau kali 8 Atau kali 10 sih Mantep sih Dari tengah lapangan sampe depan guys Ya jadi tinggal dribble musuh 1 Yang langsung sampe depan kotak penalty Langsung nge-shot ya Mantep banget He has many options For creating scoring chance Ya dengan dribble Passing Combining 1-2 Ya namanya juga subasa ya AM ya Bagus sih What's more Fiery Potential Karena city allows you to use special skill freely And also increase subasa start The more stamina he consume Ya iya Subasanya mesti ngabisin stamina dulu ya Baru GG guys Aduh rese ya Kenapa gak kombi gitu ya Oke berikutnya Mulder gue juga penasaran nih Stand out point ya New catching special skill ya Impregnable German spirit ya Ya ini max force 520 ya Tinggi juga Passing skillnya sama ya Kayak Muller SDF yang kemarin ya Long fit Hidden skillnya Bond start up Non-Japanese player killer Namanya master catcher Ya Bondnya 3 orang pemain biru ya Gampang sih guys Cuman 3 orang pemain biru doang ya All player start plus 5% Ya jadi ini buat di tim Bond Nah gitu ini ada start up ya Gak dikasih tau sih nih guys Ada start up kayaknya sih Mungkin buat non-Jepang Kalau gak buat Jerman lah ya Pasti Tapi ini kok jelek banget ya Untuk naikin startnya Cuman ada non-Japanese player killer guys Kan Capcai deh Ini dia pasti orang Feeling gue sih orang skip sih Karena ini non-Japanese player killer ya Gak gitu Gak gitu gimana ya Ya cuman GG nya ngelawan non-Jepang doang Tapi kalau ngelawan Jepang Ya sudah lah ya Tapi ada master catcher nya sih Ah Kelap Kelap Kalau Tsubasa nya gue yakin banyak yang gak ada sih Kalau Muller nya Gak tau ya Mesti lihat start up dulu sih Sama ini ya Start up ya Start up apa besok ya Hari Jumat Muller main special skill Impregnable German spirit as a max fort 520 And his most powerful catching special skill 520 ya Make sure to check out Muller really embodying the first spirit of German football His long feet passive skill of you to pass to your fastest teammate after the successful catch Habis dia nge-catch ya Dilempar ke temen kita yang paling jauh ya Jadi kita gak dikasih ke defender Kalau defender kan gampang direbut musuh ya Ini kasihnya paling kalau gak AM, DM gitu ya Making it easier to get past the opponent backline and launch a counter attack Emang buat counter attack sih Long feet ini ya Non-Japanese player killer increase his start against non-Japanese player Meaning Muller is most effective Most effective against team containing a lot of player from countries other than Japan Jadi GG abisnya cuma ngelawan non-Japan ya While his start up skill increase the start of German Oh start up nya naikin Wah Waduh Ada Snyder baru nih kayaknya nih guys Bagus banget nih kayaknya nih Ya start up nya naikin German teammates ya Waduh Gak sabar nih gue bannernya Bannernya German guys Bannernya German kapan ya Minggu depan kayaknya ya So we recommend using him in team with lots of fellow German Wah ini buat di team German dia guys Oke lanjut New start increase player ya Ada 3 player lagi yang direvamp sama si club Ya tapi bulan Juli guys Masih lama ya Bulan depan coy Masih lama banget Yaitu Jun Misugi Jun Misugi gue punya yang ini ya Netherland Great Great Full Samurai Ini Misugi yang next dream kalo gak salah ya Misugi next dream Ya ini Misugi nya baru loh Next dream loh Yang gue dapet kemarin guys Misugi sama si Dolman gue dapet ya Cleaver juga gue punya sih Ya tapi ini Misugi nya Kok direvamp ya Padahal masih baru loh Wah jadi GG banget nih pasti nih Ya start up nya naikin Dolman juga ya Dolman padahal bagus banget loh Ya gue kemarin-kemarin sebelum gue pake Morisaki Gue pake Dolman guys Eh Dolman itu udah bagus banget ya Borak 1 nya bagus banget Ini direvamp Setelahnya dinaikin Berarti ini Dolman bagus banget sih Ya berarti gue gak usah Gacha Keeper gue guys Ya karena gue udah ada Morisaki Sama ada Dolman ya Dolman ini direvamp lagi Jadi lebih bagus lagi Pasti gue borak 4 Misugi nya ya udah bagus ya Direvamp lagi Pasti gue pake sih Misugi hijau ini ya Sama Clisman ya Kemarin gue gak dapet ini sih Clisman Gue cuman Ada Misugi Cliford sama si Dolman ya Finally itu Komo Commemorate the 5th anniversary of the game We have Include Tamo 2 ID medal In the Dream Ball Exchange Shop Ya jadi kita sekarang bisa beli Tamo 2 ID Di Shop ya guys Ya kalian cek aja 50 DB ya Satunya 50 DB Kalau kalian DB nya banyak Wajib dibeli sih Apalagi kalian akun DB ya Kalau akun DB Kalian wajib borong sih Gue gak tau ada berapa biji ya Tapi ini wajib banget diborong sih Buat akun DB loh ya Akun utama Ya tergantung sih Kalau Sultan sih Pasti ini diborong sih Ya oke udah habis guys Jadi gitu aja ya Super Dream Collection nya Subasa dan Muller ya Buat kalian yang gacha Gue udah yang kalian gachanya Hoki semua hari Jumat ya Coba kalian tulis di kolom komen di bawah ya Kalian bakal gacha siapa guys Muller Subasa Apa dua-duanya Kalau gue Gue sih pasti Subasa sih guys Ya pasti Subasa sih Soalnya Subasanya keluar di SDC ya Jadi Super Dream Quest Harusnya sih Harusnya sih gak ada Subasa lagi ya Oke temen-temen Thank you udah nonton Jangan lupa di like Jangan lupa komen Jangan lupa share Jangan lupa subscribe Bagaimana belum Kita ketemu lagi berikutnya Besok ya guys Thank you guys Bye bye Thank you guys Sudah nonton video ini Jangan lupa untuk like Dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya